Pendekar Naga dan Harimau Jilid 33 Sebun Hem yang merasa peranannya agak tersisih dengan kedatangan Imbie A.O. Mencoba menarik pernatian Ting Hun Giok dengan ucapan-ucapannya Huh, meskipun mereka datang lagi, masakah aku takut? Mereka boleh merasakan kelihayan pedangku si Beruang Barat Tidak ada yang menghiraukan ucapan Sebun Hem itu Sebab semuanya sudah bergerak menuju ke satu arah dengan dipimpin oleh Imbie A.O. dan Im Kok Ting Hun Giok berjalan bersama kedua kakak beradik itu Sementara gadis yang dibebaskan berjalan berhimpitan di belakang mereka Gadis yang mengaku pernah Belajar silat di desa itu menjumput sebatang pedang dan bersikap ikut melindungi Waktu itu keadaan Kui Kiong benar-benar sepi Jauh di luar tembok masih terdengar suara pertempuran yang ramai Agaknya Siang Kuan Hang dan Lim Hang Pin bukan hanya berdua saja Tapi membawa orang-orang H.W.L. Yong Pang yang setia kepada H.W.L. Yong Pang Cu Tong Wi Siang Dan apabila benar demikian Maka Kui Kiong benar-benar menghadapi tekanan berat Sebab jago-jago H.W.L. Yong Pang yang setia kepada H.W.L. Yong Pang Cu itu banyak yang berilmu tinggi Setelah melalui sebuah kebun Imbie A.O. membawa rombongannya tiba di sebuah kolam ikan emas yang indah Di tepi kolam ada sebuah rumah kecil yang keempat sisinya tanpa tembok Agaknya sering untuk beristirahat Dan di situ ada sebuah meja batu berbentuk segi delapan Di bawah meja batu ada lorong rahasia Kata Imbie A.O. singkat Kembali sebuah hem meloncat ke depan untuk menawarkan jasa Minggir, biar aku singkirkan meja ini Meja ini tak dapat bergerak kecuali dengan kera khusus Sebab ia digerakkan dengan Sambil berkata demikian Imbie A.O. meraba sesuatu di bawah daun meja dan memutarnya Dan meja itu pun bergerak sendiri ke samping Di bawahnya nampak sebuah lubang gelap dengan tangga batu yang menurun tajam Tangga itu penuh debu dan sarang laba-laba bergelantungan di atasnya Menandakan bahwa lorong itu tidak pernah dikunjungi manusia untuk waktu yang lama Kata Imbie A.O. Lorong ini dibuat oleh T. Leong Hiang Chu jika suatu ketika ada bahaya mengancam dan dia harus melarikan diri Lorong ini tembus keseberang telaga Jadi lorong ini nantinya melewati dasar telaga Ya, tapi itu bukan sesuatu yang hebat Sebab telaga itu pun hanya telaga buatan yang dalamnya tidak lebih dua tombak Yang berbahaya pada telaga itu bukan dalamnya melainkan sejenis ikan yang menghuninya Sementara itu Sebunhem mengomentari tentang lorong bawah tanah itu Heran, ketika T. Leong Hiang Chu membuatnya Ia tentu tidak mengira bahwa hari inilah ia akan menggunakannya untuk lari terbirit-birit dari istana iblisnya itu Sahut Im Kok dengan mendongkol, andai kata seluruh Kui Kiong lari terbirit-birit pun cukup pantas Sebab lawan yang datang adalah Siang Kuan Hong, Lim Hang Pin dan pengikut-pengikut setia H.W.L. Leong Pang Chu yang berilmu tinggi lainnya Bukan sebangsa cecunguk yang selalu gembar-gembor dan tidak malu-malu menyebut julukannya sendiri Sebunhem merah padam wajahnya ketika mendengar sindiran tajam itu Ia melotot kepada Im Kok, tetapi orang kedua dari Yahweh Siang Ho itu pura-pura sedang melihat ke arah lain dan bersiul-siul Sementara itu Im Ye A O berkata, ucapan sebun Xiao Hiap ini barangkali benar Apabila Tel Yong Hiang Chu tidak sanggup membendung serbuan Siang Kuan Hong dan kawan-kawannya Maka ia pasti akan menggunakan terowongan ini untuk menyelamatkan Airi Karena itu kita harus cepat kabur lewat sini lebih dulu Lalu Im Ye A O dari Im Kok berjalan di depan dengan tangan membawa kayu kering yang dinyalakan sebagai obor Diiringi oleh Ting Hun Giok dan Garos Gadis lainnya Sebunhem masuk paling belakang Tangga itu menurun tajam hampir 4 tombak jauhnya dan udaranya pengap lembab Untung obor yang dibawa Im Ye A O dan Im Kok dapat sedikit menerangi jalan dan membuat perasaan tidak terlalu tertekan Tiba di ujung bawah tangga, Im Ye A O menarik sebuah gelang besi di dinding kanan Dan terdengar suara gemuruh di atas Meja batu itu pun bergerak sendiri kembali ke tempatnya semula dan menutup pintu masuk ke terowongan itu Kini mereka akan melewati sebuah lorong yang mendatar, kiri, kanan dan atasnya terbuat dari batu Namun agaknya batu-batu itu kurang Dapat menahan rembesan air, sehingga lantai lorong itu tergenang air hampir 2 jengkal dalamnya Sebelum melangkah maju Im Ye A O berkata, terutama kepada para perempuan itu Kita akan berjalan di lantai yang digenangi air itu kira-kira 200 langkah Dan ku beritahukan kepada kalian bahwa ada beberapa ekor lintah di air itu Karena itu jangan menjerit kalau kaki kalian dirambati binatang itu Sebab lorong ini tidak jauh di bawah permukaan tanah Sehingga jeritan kalian bisa didengar oleh orang-orang di atas Dan ini berarti malapetaka buat kita semua Mengerti? Perempuan-perempuan itu mengangguk-anggukan kepalanya Mereka merinding juga kalau membayangkan kaki mereka bakal dirambati binatang-binatang yang menjijikan itu Namun mereka tabahkan hati mereka Kalau mengingat alam kebebasan sudah menanti di depan mata Itu lebih baik daripada terkurung di dalam kerangkeng besi Tanpa tahu nasib apa yang menanti mereka Lorong itu pun mereka lalui Dan memang ada beberapa perempuan yang hampir saja menjerit keras Ketika merasakan benda yang licin dan berlendir merayapi kaki mereka Namun dengan muka pucat mereka berhasil membekap mulut mereka sendiri dalam-dalam Bahkan Tinghun Giyo yang berilmu silat tinggi itu pun menjadi pucat wajahnya Ketika merasa betisnya ditempeli sesuatu Tanpa disadarilah menggenggam lengan imbiea o erat-erat Di paling belakang, sebunhem menggerutu dalam hati Apakah aku sebunhem yang merupakan pendekar muda terkenal dari perguruan terkenal pula Bakalan kalah bersaing dengan bandit kui kiong yang riwayat hidupnya aangat kotor itu? Heran, jangan harap bisa mengalahkan sebunhem di segala bidang Di ujung lorong, mereka menaiki tangga batu yang menuju ke atas Imye Ao segera mematikan obornya dengan Kero mencelupkan ujungnya ke air di lantai lorong Lalu dalam kegelapan ia berkata Kita sudah sampai di seberang telaga, di tempat di mana terjadi Pertempuran antara Tel Yong Hyang Chu melawan Siang Kuan Hang dengan pengikut-pengikutnya masing-masing Aku harus melihat keluar lebih dulu, apakah aman atau tidak Sebunhem maju ke depan dan berkata Biar aku yang keluar lebih dulu Kalau ku temui orang-orang kui kiong sungguh kebetulan Karena tanganku pun sudah gatel ingin membantai mereka Tinghun giyok yang menyahut Kau tidak menghiraukan keselamatan gadis-gadis itu Sebun sioh hiap Kenapa aku tidak menghiraukan mereka Kalau kau meloncat keluar dan mengamuk Bukankah kami semua di sini akan diketahui oleh mereka? Kau jadi pahlawan, tapi kami semua jadi bangkai Kata seorang gadis yang dibebaskan itu Sebunhem melirik tajam kepada gadis itu dan berkata Dingin, kau tidak pantas ikut bicara Tahu dirilah sedikit Setiap orang berhak ikut bicara tentang nasibnya sendiri Bantah Tel N. G. Henjiok Yang memimpin pembebasan ini adalah Im Toako Dan dialah yang mengaturnya Yang tidak tunduk berarti dia hanya mengacau dan mementingkan dirinya sendiri Ingin mencari pujian buat diri sendiri Tanpa mempedulikan keselamatan orang lain Hah, apa yang diperbuat bandit Kui Kiong itu Sehingga Nona A. Giyok memujinya Seperti memuja dewa kata Sebunhem dengan sengit Ingat, aku yang bertempur Aku yang mempertaruhkan nyawa Aku yang terus mengikuti jejak Nona sejak dari tiang an Tinghun Giyok semakin muak menghadapi Kepribadian macam Sebunhem itu Namun mengingat bahwa orang itu sudah berbuat banyak untuk berusaha menyelamatkannya Maka Tinghun Giyok tidak ingin menyakiti hatinya Katanya dengan sabar Sebun siau hiap Jasamu amat besar kepadaku dan yang kau perbuat pun sangat berharga Tapi kau tidak bisa menumpuk semua tanda jasa dipundamu sendiri Kalau ternyata ada orang lain juga yang berjasa kepadaku Kau baik kepadaku, begitu Pula Im To'ako, kenapa harus selalu berebut siapa yang paling berjasa? Kalian bisa bekerja sama bukan? Puh Sebunhem hanya mendengus Namun jelas ia tidak bisa menerima ucapan Tinghun Giyok itu Masakah dirinya yang berasal dari murid perguruan terhormat itu Akan disejajarkan jasanya dengan penjahat dari Kui Giyok itu Dan disuruh bekerja sama pula? Jijik rasanya Sementara itu Im Dia O tidak mempedulikan pertengkaran antara Sebunhem dan Tinghun Giyok itu Dengan hati-hati ia melangkah naik sampai anak tangga paling atas dan kemudian mengintip keluar Berbeda dengan jalan masuknya Maka jalan keluar dari terowongan itu Hanyalah berujuk sebuah lubang kecil yang tertutup semak belukar Yang untuk keluar dari situ orang harus merangkat Agaknya sengaja disamakan begitu rupa agar tidak mudah diketahui oleh musuh Ketika Im Dia O menyebabkan ilalang yang menutupi mulut gua Maka di luar hanya kelihatan malam yang pekat dengan pohon Pohon yang tinggi hitam bagaikan raksasa Suara pertempuran terdengar kira-kira 50 langkah di sebelah kanan mulut gua Maka Im Dia O memperkirakan bahwa keadaan cukup aman untuk rombongannya Ia balik kembali ke dalam gua dan berkata dengan suara yang ditekan rendah Aman, kalian keluar tapi harus dengan hati-hati dan jangan menimbulkan suara berisik Mendengar ucapan, Ting Hun Giok bertanya Im To Ako, apakah To Ako sendiri tidak ingin keluar bersama kami? To Ako dapat meninggalkan Kui Kiong yang lebih mirip sarang iblis daripada sarang manusia itu Sedangkan To Ako adalah manusia yang betapapun juga masih memiliki kebaikan Terbukti To Ako mau mengantarkan kami semua sampai di sini Im Dia O menarik napas, hatinya terasa hangat bahwa seorang gadis dari keluarga terhormat Seperti Ting Hun Giok masih sudi memperhatikan dirinya Inilah perhatian yang diterimanya dengan tulus dari orang lain sejak Berpuluh tahunlah tidak menerimanya, sejak ibunya meninggal dunia karena dicekik oleh ayahnya dulu Karena gejolak perasaannya jatulah maka Im Dia O memutuskan untuk terbuat lebih banyak lagi bagi sesama manusia Hitung-hitung sebagai pengurang dosa-dosanya selama ini Katanya, Ting Koh Nio, ada sesuatu rahasia yang akan ku beritahukan kepadamu Tapi hanya kau sendiri yang boleh mendengar Sebon Him menimberung, tidak usah main rahasia-rahasiaan Bilang saja terus terang sebab aku pun sudah menduga niatmu bahwa pertolonganmu ini tentu bukannya tanpa pamri sama sekali Tapi Im Dia O tidak mempedulikan Sebon Him Ia menarik tangan Ting Hun Giok beberapa langkah, lalu berbisik Ting Koh Nio Sebenarnya keselamatan para pendekar berhati mulia di dunia persilatan telah terancam oleh suatu bahaya besar pada tanggal 10 bulan ini juga Di Gunung Kilian San, FF Ting Hun Giok terkejut mendengar hal itu Ayah dan ibunya termasuk dalam golongan Pendekar juga, begitu pula pamannya, Tong Wi Hang, dan beberapa sahabat orang tuanya Tanyanya, bahaya apa? Sahut Im Dia O, ku harap Ting Koh Nio mau merahasiakannya serapat mungkin kecuali terhadap orang-orang yang Koh Nio percayai sepenuhnya Dan juga Koh Nio anggap cukup berkemampuan untuk menyelamatkan para pendekar itu Dalam beberapa bulan terakhir ini, Kui Kiong telah menjalin kerjasama dengan seorang Panglima Mancui yang sangat berambisi Bernama Pak Kiong An, Panglima dari Ulih Kun, Pasukan Baju Kuning Ada persamaan tujuan antara Pak Kiong An dengan Tel Yong Hyang Chu Berita yang bocor ke telingaku lewat mulut Toa Suhengku sebagai orang kepercayaan Tel Yong Hyang Chu Pak Kiong Ah mengincar singgah sana ke Kaisaran karena dia masih berdarah istana juga Untuk itu ia harus memupuk kekuasaan dan untuk memupuk kekuasaan harus membuat jasa sebanyak-banyaknya Antara lain dengan membasmi kaum pendekar yang akan berkumpul di Kilian San Pada tanggal 10 nanti Sedang Tel Yong Hyang Chu juga berambisi untuk menjadi seorang Bulim Beng Chu, pemimpin rimba persilatan Untuk itu banyak tokoh kuat rimba persilatan yang mesti disinkirkan Jadi pembasmian para pendekar di Kilian San itu akan menguntungkan baik Pak Kiong An maupun Tel Yong Hyang Chu dengan ambisinya masing-masing Seperti diketahui, ketua Kilian Pei baru saja meninggal dunia dan pada tanggal 10 nanti akan diadakan pengangkatan ketua baru Yaitu Pek Lui Tu, Sigolok Halilintar, De Toan Yong Saat itu banyak tamu-tamu tokoh-tokoh puncak dunia persilatan yang hadir untuk memberi selamat Nah, saat mereka berkumpul itulah maka kaki tangan Tel Yong Hyang Chu akan meledakan aula Kilian Pei sehingga seluruh hadirin akan tertumpas Andai kata masih ada yang lolos, maka pasukan Ui Ikun yang disembunyikan di kaki gunung akan segera keluar untuk menjaring sisanya Bergabung dengan anak buah Kui Kiong itulah rencananya Darah Ting Hang Lok bergolak mendengar itu Lah membayangkan alangkah ngerinya jika sebagian besar kaum pendekar yang tengah berkumpul itu binasa Dunia persilatan akan bergolak Cengek raman bangsa Man Chu akan semakin kuat karena para pendekar sebagai tulang punggung perjuangaya telah tiada Golongan hitam terutama Kui Kiong akan semakin meraja lelah sebab kehilangan saingan-saingan mereka Meskipun Ting Hun Giok seorang perempuan, tapi ia dibesarkan dalam keluarga pendekar Jiwa dan semangat kependekaran telah ditanamkan oleh kedua orang tuanya Sehingga ketika mendengar rencana gabungan yang amat keji antara Pak Kiong An dengan Tel Yong Hiang Chu itu Darahnya pun bergolak dan lah merasa harus mencegahnya sekuat tenaga Katanya dengan suara bergetar, kalau tidak karena pemberitawanmu, Im To'ako, sungguh tidak terduga bahwa ada rencana sejahat itu Im To'ako, sebenarnya seluruh kaum pendekar berhutang budi kepadamu Untuk pertama kailnya dalam belasan tahun ini Im Ye'ao tertawa segar, tertawa yang tidak dibuat-buat untuk menakuti musuhnya Sahutnya, kejahatan yang sudah aku perbuat lebih banyak dari kebaikannya To'ako, apakah To'ako punya suatu care yang baik untuk mencegah kekejian rencana itu? Sahut Im Ye'ao, itulah kesempatan buat dunia persilatan untuk menumpas Kui Kiong dan sekaligus membersihkan diri dari unsur-unsur Kui Kiong yang menyusup masuk ke dalam berbagai perguruan Dalam rencana Kui Kiong itu, orang-orang Kui Kiong yang selama ini menyamar sebagai orang-orang baik akan tersingkap ke doknya Sebab sesaat sebelum ledakan mereka akan memisahkan diri supaya tidak ikut hancur bersama para pendekar Itulah sebabnya aku pesankan kepada Ting Koh Nima untuk merahasiakan apa yang kau ketahui itu Sebab sekali bocor keluar maka pihak Kui Kiong akan membatalkan rencananya Dan itu berarti musuh dalam selimut yang menyusup di tubuh Perguruan-perguruan akan tetap aman dengan kedoknya masing-masing Di kemudian hari mereka masih bisa membuat kehancuran yang lebih hebat Tetapi dengan demikian kita membiarkan para pendekar itu memasuki perangkap Memang agak berbahaya, tapi rasanya belum kutemukan jalan lain Ledakan terjadi pada tepat tengah hari, yaitu waktu semua undangan berada di depan meja apu laluur Kilianpei Saat itulah para kaki tangan Kui Kiong secara tidak kentara akan memisahkan diri dari para tamu lainnya Kau harus mengawasi hal itu sebagai tanda tarida gerakan mereka Saat itu pula kau harus berseru kepada para pendekar keluar dari ruangan upacara Sekaligus menumpas orang-orang yang memisahkan diri sebelumnya itu Ting Hun Giok menarik nafas Kelihatannya mudah to aku, tapi maukah para pendekar yang berpengalaman itu mendengarkan seruanku Seorang anak perempuan yang masih bau kencur ini Apalagi ketika aku harus menunjukkan bahwa orang-orang yang memisahkan diri itu adalah musuh dalam selimut Orang tidak akan begitu saja mempercayaiku Orang-orang yang dituduh itu tentu merupakan tokoh-tokoh yang cukup berpengaruh pula Sehingga suara mereka akan lebih didengar dari suaraku Koh Nio dapat menghubungi beberapa orang yang benar-benar Koh Nio percayai kebersihan tingkah lakunya dan kependekarannya Supaya yang bersuara membuka kedok mereka Bukankah kedua orang tua Koh Nio sendiri adalah pendekar-pendekar terkenal Yang orang tidak berani mengabaikan setiap patah kata mereka? Ting Hun Giok termangu-mangu Aku tidak tahu di mana ayah ibuku sekarang Dan kalau aku harus mencari dulu ke rumahku di Andiang Sya Aku pasti akan terlambat sampai di Kilian San dan itu berarti bencana sudah terlanjur terjadi Nona pasti kenal beberapa pendekar Hubungi mereka, yakinkan mereka akan adanya Rencana ini Misalnya ketua-ketua perguruan Atau pendekar-pendekar terhormat aliran putih yang berwibawa lainnya Hanya saja, perlu Koh Nio tidak usah hubungi Sebab merekalah sebenarnya antek-antek Kui Kiong yang bertebaran Ketua Ho Lian Pei Hikeng Liang Tui Seng Kiam, Pedang Pemburu Bintang Yo Chiong Wan dari Ho Asan Pei Jian Kiam Hoi Chi, Tikus Terbang Seribu Pedang Ki Peng Sian dari Jing Xia Pei Hoi Beng Tojin dari Kun Lun Pei Tehang Tojin dari Bu Tong Pei Bu Tian Hwa Sio dari Sio Lin Pei Itu yang ku ketahui Mendengar sampai di situ barulah Ting Hun Giok mengetahui betapa menakutkannya Kui Kiong itu Mereka tidak bekerja secara kasar, tetapi secara amat halus Dan tahu-tahu mereka telah punya antek-antek sebanyak itu di tubuh berbagai perguruan terkenal Dan ucapan Imbie A.O. selanjutnya jauh lebih menakutkan lagi Koma tapi lebih banyak yang tidak ku ketahui Jadi, aku bicara terus terang kepada Koh Nio sekarang Bahwa dalam menghubungi para pendekar itu ada kemungkinan Koh Nio menghubungi orang yang keliru Artinya, orang yang kau beber rencana jahat ini ternyata juga antek Kui Kiong kami Sehingga Koh Nio akan Bicara sampai di sini Imbie A.O. tidak melanjutkan lagi Agaknya tidak sampai hati menyebut sesuatu yang mengerikan Namun Ting Hun Glok dengan suara agak gemetar telah melanjutkannya Artinya aku akan seperti ular yang mencari gebuk Begitu? Dalam hatinya Ting Hun Giok sebenarnya merasa takut Tetapi darah pendekar yang berkobar dalam jiwanya telah mengalahkan rasa takutnya Betapa mengerikannya Kui Kiong yang punya jaringan tersebar di mana-mana Membuat orang tidak tahu siapa yang sedang dihadapinya Namun Ting Hun Giok telah bertekad untuk mempertaruhkan dirinya Demi keselamatan seluruh rimba persilatan Bahkan andai kata dirinya terperosok ke dalam malapetaka yang paling mengerikan sekalipun Ia tidak ingin menjadi orang yang mementingkan diri sendiri sehingga Menghindari tugas itu dan mengabaikan keselamatan para pendekar Bertekad demikian, maka semangatnya pun menyala dan terpancar dari sepasang matanya yang seperti bintang kejora itu Katanya mantap, aku tidak peduli bahaya apapun Kalau aku hancur karena hal ini, aku puas telah memberikan arti bagi hidupku sendiri Tapi, Im To Ako, tidaklah lebih baik kau meninggalkan Kui Kiong untuk hadir di Kilian San Dan membeber sendiri rencana jahat Tel Yong Hiang Chu dan Pak Long An dihadapan para pendekar Mereka tentu akan lebih percaya kepadamu, sebab kau adalah orang Kui Kiong sendiri Meski dalam kegelapan tapi Ting Hun Giyok tahu bahwa Im To Ako menggelengkan kepala dan menyahut Tel Yong Hiang Chu adalah seorang yang licin sekali Kalau ia tahu aku mendadak menghilang dari Kui Kiong tanpa penjelasan apapun Maka kecurigaannya akan timbul dan dia tahu bahwa rencananya sudah bocor Karena itu, dia akan mengubah rencananya Sama sekali Maka aku harus tetap kelihatan di Kui Kiong dan berpura-pura tetap setia kepadanya Tetapi aku berjanji, sebisa-bisanya aku pun akan ikut menggagalkan rencana ini dari belakang Mudah-mudahan dosaku belum terlalu besar sehingga Tian masih akan memberi kesempatan kepadaku untuk membuat kebaikan-kebaikan Ting Hun Giyok menggenggam merat tangan Im Bia O, hawa hangat yang memancar dari jiwa gadis itu terasa menghangatkan jiwa Im Bia O pula Tidak ada kata-kata lagi, namun hati kedua orang itu seakan lelah bersatu dalam sebuah tekat yang teguh Hi, kalian sudah selesai berbisik-bisik atau belum terdengar suara sebun hem mendongkol dari kegelapan sana Beberapa gadis tertawa cekikikan karena mengira Ting Hun Giyok dan Im Bia O sedang saling mengucapkan kata-kata perpisahan antara dua kekasih Tapi sebenarnya mereka pun tidak terlalu keliru, sebab pernyataan kasih sayang bukan hanya dengan ucapan saja Ting Hun Giyok menggenggam merat tangan T. Im Bia O, hawa hangat yang memancar dari jiwa gadis itu terasa menghangatkan jiwa Im Bia O pula Sudah selesai, sahut Ting Hun Giyok sambil mendahului merangkak keluar lewat mulut gua yang sempit itu Diikuti lain-lainnya, sementara Im Bia O kembali ke Kui Kiong lewat jalan yang sama Keadaan hutan di luar Kui Kiong itu sangat gelap di malam hari, tapi mereka tidak berani menyalakan obor sebab takut terlihat oleh musuh Bahkan sebuah hem yang tadinya berkau-kau ingin membasmi orang-orang Kui Kiong itu pun kini juga melangkah dengan hati liati Ada yang jauh lebih ditakutinya daripada orang-orang Kui Kiong, yaitu Ting Hun Giyok Suara pertempuran di kejauhan sudah agak merda, terdengar orang-orang berteriak-teriak, agaknya orang-orang Kui Kiong menarik diri ke dalam dinding karena musuh sudah mengundurkan diri pula Terdengar suara air telaga berdebur seperti ada barang-barang berat yang diceburkan ke sana Dan sebuah hem tahu bahwa yang diceburkan itu adalah tubuh-tubuh korban pertempuran, kawan maupun lawan Bahkan mungkin tubuh-tubuh yang belum mati, hanya luka-luka saja pun ikut diceburkan pula daripada susah-susah mengobatinya Sebab bagi orang-orang Kui Kiong perbuatan macam itu adalah biasa Jangan, jangan, lukaku hanya ringan saja dan masih bisa diobati, jangan ceburkan aku, terdengar di kejauhan suara seorang anggota Kui Kiong Namun toh terdengar juga suara berdebur berbarengan dengan jeritan yang mengerikan Menghemat obat dan beras kata salah seorang Kui Kiong yang baru saja menceburkan temannya sendiri itu Tinghun Giyok ketika mendengar suara-suara itu diam-diam tertawa geli, dari berkata Agaknya orang-orang Kui Kiong itu jarang mandi dan takut air, sehingga diceburkan ke dalam telaga saja Mereka menjerit-jerit seperti orang hendak disembelih Sahur sebon hem, pada hakikatnya malah lebih kejam dari disembelih Kenapa? Apakah imto akumu yang kau sayang itu belum bercerita kepadamu tentang isi telaga itu? Tinghun Giyok tidak peduli sindiran sebon hem itu, tanyanya seolah tidak mendengar sindiran tadi Apa isi telaga itu? Inilah kesempatan bagi sebon hem untuk menonjolkan kepahlawanannya sendiri Isi telaga itu adalah sejenis, ikan yang kecil tapi buas, berkelompok-kelompok dalam jumlah ribuan Hanya terdapat, di daerah orang-orang suku Giyok di Hunlem Ketika aku datang kemari demi menyelamatkan nona, hampir saja aku merenangi telaga itu Untung tidak jadi, sebab kalau aku benar-benar merenanginya maka dagingku akan habis dikerubut ikan-ikan buas itu dan tulang belulangku menjadi penghuni dasar telaga Betapapun tabahnya Tinghun Giyok, namun ngeri juga mendengar cerita itu Dan kelihatannya sebon hem tidak berbohong kalau didengar dari betapa takutnya suara orang Kui Giyok yang akan diceburkan oleh temannya tadi Kejam sekali desisnya Ya, kejam sekali, dan ini membuktikan bahwa Kui Giyok hanyalah sarang iblis belaka Nona masih muda dan belum berpengalaman, jangan mudah terpengaruh oleh mereka yang bersikap pura-pura baik kepada Nona Barangkali dia punya tujuan jahat tertentu Aku cukup waras untuk menentukan langkah-langkahku sendiri, sahut tinghun Giyok dingin Semua yang ku perbuat di Minona belaka, bahkan aku mempertaruhkan nyawa juga di Minona Aku khawatir nanti kau malahan menganggapku sebagai musuh dan sebaliknya musuh malah dianggap sebagai sahabat Nasihatku ini untuk kebaikanmu sendiri Terima kasih atas nasihatmu Kini diamlah dan mari kita cari jalan keluar dari hutan ini Sebun him menarik nafas mendengar jawaban ketus itu Agaknya kau sulit menerima kata-kataku karena tidak cocok dengan selera hatimu Tetapi sebenarnya aku bermaksud baik dan Aku sudah tahu maksud baikmu dan sudah berterima kasih Masih mau apa lagi? Sikap Nona tidak seharusnya sedingin ini Lama-kelamaan tinghun Giyok menjadi jemuh juga terhadap anak muda Hoa San Pei yang merasa jasanya berlebih-lebihan itu Kalau tidak mengingat bahwa anak muda itu sudah berbuat banyak untuk menolongnya Rasanya ia ingin mengusirnya saja Tapi hati tinghun Giyok terlalu lembut untuk menyakiti hati seseorang yang baik kepadanya Maka dibiarkannya saja Sebun him mengoceh terus Sedang tinghun Giyok sendiri lebih memusatkan perhatiannya untuk membuka jalan dan memimpin teman-teman senasibnya yang baru lepas dari kuikyong itu untuk menerobos keluar dari hutan yang cukup pepat dari gelap itu Pada saat itulah tiba-tiba renting dan rumput yang terinjak kaki terdengar dari depan Lalu muncullah beberapa sosok bayangan hitam yang langsung berlompatan mengurung tinghun Giyok dan rombongannya Dalam gelapnya malam, kedua belah pihak saling tidak tahu Siapa yang dihadapi, kedua pihak hanya tahu bahwa lawan-lawan mereka bersenjata dan siapa tahu senja itu siap dihunjamkan ke dada mereka Sebun him, tinghun Giyok serta gadis desa bekas tawanan yang mengaku sedikit-sedikit pernah belajar silat itu pun segera mempersiapkan diri untuk melindungi teman-teman mereka di tengah lingkaran yang berdesak-desakan ketakutan itu Kala seorang dari para penghadang itu mengeram dengan suaranya yang berat, yang cu, masih ada juga bangsat-bangsat itu yang berani berkeliaran di luar, biarku tumpas sampai habis sekalian Mengira bahwa orang-orang yang menghadang itu adalah anak buah kui Giyok, maka sebun him yang pikirannya sedang kacau karena menghadapi sikap dingin tinghun Giyok itu, langsung menanggapinya dengan sikap keras pula Bentaknya, kalianlah kawanan iblis yang sebenarnya dan kalian pula lah yang patut ditumpas dari muka bumi ini Berbareng dengan bentakannya itu maka pedang sebun him sudah meneru ke arah lawannya yang berbicara tadi, dengan kekuatan yang hebat, bahkan ia tidak peduli andai kata ia keliru membunuh orang sebab pikirannya sedang keruh Tenaga kun Goan Sin Kang sudah tersalur ke batang pedang sehingga sabetan itu mirip gunung runtuh Orang yang diserang itu pun terkejut, ia insyaf berbahayanya serangan itu Di tangannya tergenggam sepasang kampak bertangkai pendek yang merupakan senjatanya, dan sepasang kampaknya itu segera disilangkan ke depan dengan tenaga sepenuhnya pula untuk membendung serangan lawan Baik serangan maupun tangkisannya sama-sama dilakukan dengan tenaga yang dasyat, maka terjadilah benturan yang memekakkan telinga dibarengi bunga api yang memercik Si pemegang sepasang kampak pendek itu terdorong setengah langkah ke belakang dan sepasang lengannya terasa pegal kaku Sebaliknya sebum him juga merasa tangannya Tergetar hebat seolah-olah tenaganya tadi menghantam pelapis dinding besi yang mementalkan tenaganya kembali Diam-diam ia terkejut Ia sudah mengerahkan Kun Goan Sin Kang dan ia hanya mampu mendorong lawannya mundur setengah langkah Meskipun Ting Hun Giok jemuk kepada sebum him, namun saat itu mereka berdua adalah teman seperjuangan dan sudah sepantasnya saling memperhatikan Dalam kegelapan itu hanya mendengar benturan keras dan sebum him mendengus tertahan Maka Ting Hun Giok berteriak, sebum siau hiat, tidak apa-apakah kau Cukup sepatah kalimat yang penuh perhatian dari Ting Hun Giok itu sudah merupakan obat maha mujarab bagi keterkejutan sebum him tadi Maka dengan gagah ia menyahut, hem, tentu saja tidak apa-apa Apa yang bisa diperbuat bansat-bansat Kui Giok ini kepada si beruang barat? Bahkan kepada Tel Yong Hiang Chu sendiri aku tidak gentar Sikap itu memang terlalu besar kepala, namun ada gunanya juga, yaitu menghilangkan kesalahpahaman antara kedua belah pihak Apalagi ketika dari antara para penghadang itu terdengar suara seorang perempuan, apakah A Giok di situ? Mendengar suara itu, Ting Hun Giok seperti seorang musafir di tengah gurun pasir yang tihariba menemukan matu air yang segar Sahutnya, ya, apakah ibu di situ? Benar, A Giok, hampir putus asa aku memikirkan dirimu Kedua orang perempuan ibu dan anak itu pun berpelukan dan kedua-duanya pun menangis Sebun him dan orang bersenjata sepasang kampak pendek itu yang hampir baku hantam kembali Terpaksa menahan diri karena tahu bahwa kedua belah pihak ternyata bukan musuh Hanya salah paham Siapakah teman-temanmu itu, A Giok dan apakah selama ditawan itu kau tidak mengalami sesuatu dari penjahat-penjahat itu? Tanya Tong Wilian, ibu Ting Hun Giok itu Aku selamat ibu Sahut gadis itu membuat lega hati ibunya Mereka juga gadis-gadis yang menjadi tawanan Dan kami melarikan diri bersama-sama dengan bantuan Sebun him cepat menimberung Dengan doa restutong lihiap Maka aku yang berkepandaian rendah ini beruntung bisa menyelamatkan Ting Koh Nio dan kawan-kawannya Aku sebun him dari Hoasan Pei Teman-teman menjuluki aku si beruang barat Tapi aku malu menerima julukan itu karena kepandaianku masih rendah Betapapun mendongkolnya Ting Hun Giok akan sikap sebun him itu Tapi dengan bijaksana ia tidak ingin mempermalukan pemuda itu dihadapan orang sekian banyak Katanya, ya, sebun siow hiap ini berbuat banyak bagi kami Tong Wilian cepat-cepat memberi hormat kepada sebun him sambil berkata Terima kasih, sebun siow hiap Kalau tidak ada siow hiap entah bagaimana nasib putriku ini Sementara itu, orang bersenjata sepasang kampak pendek yang beradu senjata dengan Sebun him tadi pun ikut bicara Gelombang sungai yang di belakang mendorong yang di depannya Kepandai yang sebun siow hiap ini sungguh hebat Sehingga dalam benturan tadi siow hiap telah mengingatkan akan ketuaan dan kelemahanku Bangga juga sebun him, apalagi karena ucapan itu didengar langsung oleh Ting Hun Giok Maka pura-pura sebun him juga merendah Ah, Chuan jangan berkata begitu Aku sendiri terkejut bahwa Chuan sanggup menahan seranganku yang telah memakan sepertiga kekuatanku tadi Andai kata keadaan di tempat itu terang-benderang Tentu akan terlihat bahwa orang yang bersenjata sepasang kampak pendek itu Menyeringai kecut mendengar jawaban sebun him yang rendah hati tadi Ia merasa bahwa sebun him tadi bukan hanya menggunakan sepertiga kekuatannya Tetapi sudah sepenuhnya, ia dapat merasakan getarannya Namun ia tidak mau berbantah dengan anak muda Hoa San P yang dengan segala Care sedang mencari ketenaran di dunia persilatan itu Sementara itu, Tong William telah saling memperkenalkan kedua belah pihak Orang-orang yang datang bersama dengan Tong William itu antara lain adalah Bugong Hwesio Dan empat, orang Tong Chu Hwe Liong Pang yang tetap setia kepada mendiang Hwe Liong Pang Chu Tong Wisiang Yang beradu senjata dengan sebun him tadi adalah Hang Ki Tong Chu Tong Chu Bendera Merah, Jitiat yang berjulukan Siang Pokai San Sepasang kampak pembelah gunung Dan tidak mengherankan kalau ia bergelar demikian sebab sebun him sendiri sudah merasakan kehebatan tenaganya Masih ada lagi Jing Ki Tong Chu, Tong Chu Bendera Hijau Aoyang Siaopa yang terkenal dengan goloknya yang sangat cepat Jaiki Tong Chu, Tong Chu Bendera Coklat Mahiong dengan senjata sepasang Jitgoat Siang Lun Sepasang roda matahari dan rembulan Dan berjulukan sebagai Siolo Chia, Deolo Chia Kecil Serta Ciki Tong Chu, Tong Chu Bendera Ungu, Lusyong Yarik berjulukan Tian Kin Sien Kun, Tinju Sakti Seribu Kati Selain itu masih ada beberapa anggota Hwe Liong Pang yang cukup tangguh namun tidak berkedudukan sebagai Tong Chu Hati sebun him bergetar mendengar nama-nama dari jago-jago Hwe Liong Pang yang sudah terkenal namanya itu Andai kata tadi benar-benar terjadi pertempuran karena kesalahpahaman Maka dirinya agaknya akan mengalami kesulitan dan bahkan mungkin menderita kekalahan dan kehilangan muka Kepandainya dengan kepandainan siang pokaisan Jitia tadi nampaknya cuma berselisih sedikit Sedang menang kalahnya pertarungan bukan cuma ditentukan oleh ilmu silat tetapi juga pengalaman dan kecerdasan otak Belum lagi Tong Wootong Chu lainnya yang pasti setingkat dengan Jitia Pantas saja kalau Teliong Hiang Chu dan anak buahnya terbirit-birit masuk kembali ke balik dinding dan menutup pintu rapat-rapat kiranya barisan penggempur terdiri dari orang Orang setangguh ini kata sebuin him dalam hatinya Ibu, apakah ayah juga dia ting tanya tinghun giok? Ya, ayahmu beserta empat orang Tong Chu lainnya menyerang dari sebelah lain, sahut ibunya Sekarang apa rencana ibu, supek dan paman-paman dari HWL Yongpang ini tanya tinghun giok? Kita sudah menemukan tempat persembunyian si bangsa Teliong Hiang Chu itu, kenapa harus melepaskannya sahut ibunya dengan sengit? HWL Yongpang Chu yang pernah dikhianati olehnya adalah kakak kandungku, aku harus membalaskan sakit hati ini Bersama-sama dengan saudara-saudara HWL Yongpang yang ingin membalaskan pula sakit hati ketua mereka Jadi, ratusan saudara-saudara HWL Yongpang sudah mengepung tempat ini Kalau Teliong Hiang Chu dan antek-anteknya tidak mau keluar dari sarang busuknya itu, biar mereka mati kelaparan di dalam sana, sahut Tong Wilian Hutan ini sudah penuh dengan orang-orang kita, tidak ada sejengkal tanah pun yang tidak terawasi, jangan harap dia bisa lolos Lalu Awyang Xiaopa menyambung, ya, apalagi Tian Liong Hiang Chu Siang Kuan Hang dan Kim Liong Hiang Chu Lim Hang Pin ikut mengawasi pula Ilmu silat kedua Hiang Chu ini sama sekali tidak berada di bawah Teliong Hiang Chu, meskipun tingkatan dalam perguruan kalah tinggi Ketiga-tiganya sama-sama menerima bimbingan dari Mendi Yang Pang Chu sendiri Ting Hun Giok mengangguk-anggukan kepalanya, kemudian ia berkata, memang cukup rapi, jika persediaan bahan makanan dalam Kui Kiong menipis, maka mau tidak mau mereka akan keluar juga Tapi, Kui Kiong yang ditumpas hanya yang berada di tempat ini saja, sementara kaki tangan Teliong Hiang Chu yang menyusup dan bersembunyi dalam tubuh berbagai perguruan tetap tidak akan tersingkap Dengan demikian penumpasan kalian terhadap Kui Kiong bukannya penumpasan yang sempurna Tong Wilian, Bugong Hweshyo, Sebunhem serta keempat orang Tong Chu Hwe Liong Pang itu terkejut mendengar ucapan Ting Hun Giok semacam itu Agak janggal kedengarannya kalau seorang gadis semuda dia mengucapkan hal-hal yang pantas diucapkan oleh seorang tokoh bulim yang harusnya berjenggot putih dan bernama besar Apalagi buat Tong Wilian atau Bugong Hweshyo yang biasanya hanya mendengar Ting Hun Giok merengek manja atau hanya membicarakan hal-hal yang masih berbau ke kanak-kanakan Maksudmu bagaimana? Agiok tanya ibunya Ting Hun Giok yang mendadak menjadi orang pentin itu agak jual mahal sedikit katanya sambil menunjuk bekas gadis-gadis tawanan yang dari tadi belum sempat mendapat perhatian itu Ibu dan paman-paman sekalian Sekarang sebaiknya kita pikir bagaimana sebaiknya dengan mereka Aoyang Xiaohui lalu mengutus seorang anggota kelompoknya untuk menanyai dari mana saja asal gadis-gadis itu Dan ternyata mereka menjawab bahwa rumah mereka tidak jauh dari tempat itu Sebab mereka memang orang-orang culikan yang ditawan oleh anak buah Kui Kiong dari tempat-tempat dekat Sekedar untuk memenuhi selera minum darah manusia dari sip hiat moho liong pek ji Bahkan ada lima orang gadis yang berasal dari sedesa sehingga mengantarkan mereka pulang jadi lebih mudah Mendengar itu Tong William minta kepada beberapa anak buah HWL Yongpang untuk mengantarkan gadis-gadis itu pulang ke rumahnya masing-masing malam itu juga Meskipun Tong William sendiri bukan tokoh HWL Yongpang Tapi ia adalah adik kandung mendiang ketua HWL Yongpang sehingga kedudukannya itu pun cukup dihargai Mula-mula gadis-gadis itu takut juga karena mereka akan berjalan di malam hari dengan laki-laki yang belum dikenalnya Namun jitiat menenteramkan hati mereka dengan setengah bergurau Jangan takut, anak-anak manis, orang-orang HWL Yongpang senantiasa berjuang melindungi rakyat kecil dan tidak akan melakukan hal yang tercelak Lagi pula di antara anggota ada yang masih bujangan, siapa tahu kalian menemukan jodoh Sejak sore bertempur melawan orang-orang Kui Kiong, ketegangan meliputi orang-orang HWL Yongpang itu Sehingga jitiat agaknya merasa perlu untuk berseloroh mengendorkan ketegangan Serentak seloroh itu pun disambut dengan tertawa oleh semuanya Dan Lu Xiong yang bermulut usil itu pun ikut menimbrung untuk menggoda Tapi jika kalian enggan pulang ke rumah, di sini pun ada bujangan yang masih menganggur Katanya sambil menunjuk kepada bu Gong Hwasyo Serempak semuanya tertawa lebih keras dan gadis-gadis itu pun menjadi tersipu-sipu Sedangkan bu Gong Hwasyo memukul pundak Lu Xiong sambil memaki Keparat, aku ini seorang pendeta dan kau mau merusak amal ibadahku selama ini? Tinghun Giok berkata, amal ibadah apa, supek? Belum pernah kulihat supek bersembah yang sambil memukul bok hai Yang kulihat hanyalah ketika supek minum arak, makan daging anjing atau bertelahi Hus, jangan buka rahasia bentak bu Gong Hwasyo Kembali mereka tertawa Lalu anak buah Hw Liyong Pang yang bertugas, mengantarkan gadis-gadis itu pun meninggalkan tempat itu untuk menjalankan tugasnya Diiringi pandangan mati iri dari rekan-rekan mereka Gila, kau mendapat tugas mengawal anak perawan sedang kami di sini hanya berkencan dengan nyamuk-nyamuk belaka Gerutu seorang anak buah Hw Liyong Pang yang tidak kehafian menegantarkan itu Namun seorang anggota Hw Liyong Pang lainnya yang kebagian tugas mengantarkan Malahan menggerutu, sebab yang harus diantarkannya itu bukan saja gemrot dan wajahnya mirip laki-laki Tapi juga cerwetnya bukan kepalang Setelah semuanya pergi, Tong Wilian bertanya Agiok, kau belum sepenuhnya tentang ucapanmu tadi Ibu, aku ingin kedelapan orang Tong Chu dikumpulkan lebih dulu Juga ayah, dan juga kalau Tian Liyong serta Kim Liyong Hiang Chu ada pula di sini Alangkah baiknya kalau mereka pun mendengar berita penting ini Gaya gadis itu sekarang benar-benar mirip seorang panglima besar yang sedang merundingkan siasat penyerangan Dengan dikerumuni oleh perwira-perwiranya tidak lagi seperti seorang anak manja Aoyang Xiaohui sendiri yang beranjak pergi untuk memenuhi permintaan itu Memanggil keempat Tong Chu lainnya serta Ting Bun yang juga berada di sekitar Kui Kiong itu namun di bagian lain Tidak lama kemudian, semuanya sudah berkumpul Tapi Siang Kuan Hang dan Lim Hang Pin tidak dapat dijumpai Sebab kedua orang itu hanya muncul di saat-saat pertempuran berkobar Sedang jika pertempuran selesai mereka pun menghilang kembali Kini kedelapan Tong Chu serta lain-lainnya pun duduk berkerumun menanti penjelasan Ting Hun Giyok Sebun Him ikut serta sebab dianggapnya dirinya sudah menjadi tokoh penting yang berhak mendengar percakapan itu Api unggun dinyalakan tanpa takut kelihatan oleh orang-orang Kui Kiong Supaya tempat dalam hutan di mana mereka duduk berkerumun di tanah itu menjadi agak terang Sementara anak buah HWL Yong Pang yang berjumlah banyak itu berjaga dengan rapatnya di dalam jari-jari beberapa tombak dari kerumunan para pemimpinan Ada yang bersandar pohon, dan ada pula yang menongkrong di atas dahan seperti seekor kera besar Setelah semuanya berkumpul, Ting Hun Giyok mulai membeber apa yang diketahuinya dari Tia Cihok Im Ye Ao tentang Rencana kejigabungan antara Tel Yong Hiang Chu dengan Pak Kiong An untuk menumpah seluruh tokoh-tokoh pendekar penentang bangsa Man Chu Ketika mereka sedang berkumpul di puncak Kilian San tanggal 10 nanti Dijelaskan pula untung ruginya jika menyerang Kui Kiong sekarang dengan menyerang Kui Kiong di Kilian San nanti Menyerang sekarang memang akan berhasil menumpas kakap-kakapnya, namun kaki tangan mereka yang menyusup ke berbagai perguruan akan tetap tidak terjaring Sedang jika menyerang di Kilian San nanti, akan terjaring seluruhnya, dari Tel Yong Hiang Chu sampai orang-orangnya yang menyelundup di perguruan-perguruan itu Sebab semuanya akan hadir di sana Kui Kiong akan mengerahkan seluruh kekuatannya di Kilian San nanti Demi tujuan sekali pukul semuanya selesai untuk meratakan jalan bagi Tel Yong Hiang Chu menjadi Bulim Beng Chu Semuanya tercengang mendengar penuturan Ting Hun Giok itu, Se Bun Hem juga agak menyesal kenapa bukan dirinya yang menceritakan hal itu Andai kata dirinya yang mengatakan hal itu bukankah ia akan menjadi semakin penting di hadapan orang-orang itu Namun Se Bun Hem menghibur dirinya sendiri, asalkan di Kilian San nanti perananku menonjol, tentu semua mata akan berpaling kepadaku dan namaku pun semakin terkenal Saat itulah yang penting Sementara itu terdengar si pendeta rambut panjang Bugong Hwasio bertanya Aku mendengar bisikan ini dari seorang anggota Aku Kiong sendiri Yang bermaksud berbuat kebaikan untuk menebus kejahatan-kejahatan masa lalunya Tiat Siok Im Yeau Beberapa kening berkerut, dan terdengar Rau Yang Siopak berkata Aku pernah mendengar nama itu, ia adalah adik seperguruan dari Sinhiat Mohok, kelelawar hantu penghisap darah, Li Yong Pek Eji Ku dengar dia memang paling sedikit berbuat keonaran di antara orang-orang Kui Kiong lainnya Ting Hun Giok mengangguk membenarkan, ya, dia penjahat, besar, namun ternyata dia Masih punya hati nurani dan dalam beberapa hari terakhir ini dia semakin berpaling ke jalan yang terang Dialah yang paling besar jasanya dalam melepaskan aku dan gadis-gadis tadi dari kurungan Kui Kiong Kalimat paling besar jasanya inilah yang diam-diam tidak bisa diterima oleh sebon him Dan ia tidak dapat menahan mulutnya untuk berkata Ya, jasanya memang lumayan juga dalam membantu aku mengeluarkan Nona Ting dan teman-temannya dari Kui Kiong Ting Hun Giok mendengus jengkel mendengar perkataan sebon him itu, tapi ia tidak menanggapi anak muda yang agak gila pujian itu Terdengar Bu Gong Hu Shio bertanya, apakah orang Kui Kiong itu dapat dipercaya sepenuhnya, atau ia hanya ingin kita membuka kepungan kita ini hanya dengan meminjam mulut Nona kecil ini Sedang kita dengan tergesa-gesa akan menuju ke Kilian San untuk menangkap angin? Sebon him senang mendengar nada ucapan yang menyudutkan Im Yeo itu, sebelum Ting Hun Giok menjawab Maka dia pun ikut berkata untuk mendukung ucapan si pendekta yang pernah berkelahi dengannya di kota Tiang An itu Ucapan Bu Gong Hu Shio cukup masuk akal dan perlu dipertimbangkan oleh kita semuanya Meskipun ada kemungkinan seorang jahat kembali ke jalan yang benar, tapi kemungkinan itu sama besarnya dengan tertipunya kita oleh orang Si Im itu Sahut Ting Hun Giok, yang membawa aku sejak dari kota Tiang An sampai di Kui Giong adalah orang Si Im itu, dan selama beberapa hari aku mengamati pergolakan jiwanya Sikapnya kepada aku juga sangat baik Aku yakin bahwa mataku tidak lamur bahwa dia benar-benar seperti seorang yang hampir tenggelam di tengah lautan dan sedang menggapai-gapai sepotong papan agar tidak tenggelam Akankah kita merampas papan yang menjadi satu-satunya harapannya dan membiarkan dia terus tenggelam tidak muncul? Kembali, dia seorang jahat tapi bukan manusiakah dia? Debat sebon hem, masalahnya bukan sekedar tega atau tidak tega kepada pribadi seseorang, tetapi apakah seluruh syatria sejagat ini akan tertipu olehnya atau tidak? Kalau sampai tertipu, bukankah akan menjadi bahan tertawaan dan ejekan anak cucu kita sampai belasan keturunan? Aku yakin dia tidak menipu, aku bisa membaca matanya kita Ting Hun Giok bersikeras Lalu sambil menatap sebon hem tajam, tajam maka Ting Hun Giok melanjutkan Mana yang lebih berharga, antara seorang jahat yang menyadari kesalahannya dan ingin berbuat kebaikan, dengar, seorang baik dari perguruan terhormat pula, namun tega memfitnah dan mencari-cari kesalahan orang lain demi memuaskan rasa cemburunya? Bahkan dengan mengabaikan keselamatan orang banyak yang sedang terancam oleh sebuah rencana keji Kata-kata Ting Hun Giok yang terakhir itu benar-benar seperti jarum-jarum tajam yang menancap di hati sebon hem, apalagi sinar metu, Ting Hun Giok yang memancarkan kemarahan itu benar-benar tidak sanggup ditentang oleh sebon hem Dan anak muda Hoa San Pei itu sadar bahwa Ting Hun Giok masih belum mau mempermalukannya, sebab gadis itu belum menyebut namanya secara langsung, tetapi jika keadaan memanas maka bukan mustahil gadis itu akan mengeluarkan ucapan-ucapan yang lebih tajam laga dan sebon hem pun akan kehilangan muka Sementara itu Ting Hun Giok sendiri agaknya tidak sepenuhnya berhasil mengendalikan diri, sebab dengan bibir yang agak gemetar dan matu yang berkaca-kaca ia melanjutkan Seseorang ingin menjadi pahlawan yang dikagumi, itu boleh saja, tapi haruskah dengan menginjak dan mengorbankan orang lain Seorang pahlawan yang berpakaian putih bersih haruskah berdiri di atas mayat seorang yang berpakaian hitam kotor agar Keputihan dan kesuciannya semakin nampak menyolok Sebon hem menundukkan kepalanya dan bungkam seribu bahasa Sementara orang-orang yang mengerumuni api unggun itu menjadi heran melihat perdebatan sengit antara Ting Hun Giok dan sebon hem itu Tadinya ketika mereka melihat pasangan muda-mudi itu keluar bersama-sama dari Kui Kiong, mereka sudah menduga bahwa mereka akan menjadi pasangan yang cocok Bahkan Tong Wilian, dan kemudian Ting Bun yang datang bergabung, juga sudah membayangkan bahwa mereka akan segera menjadi mertua dari pemuda Hoa San Pei yang tinggi besar dan tampan itu Tapi kini mereka tahu bahwa hubungan kedua muda-mudi itu tidak Seperti yang mereka bayangkan, agaknya masih ada pihak ketiga dan pihak ketiga itu adalah anggota Kui Kiong alias anak buah Tel Yong Hyang Chu Sekilas Tong Wilian melirik wajah suaminya dan nampak sepasang alis suaminya itu bekerut Tempat itu menjadi sunyi sejenak, sementara Ting Hun Giok dengan gerakan yang diusahakan untuk tidak kentara, mengusap matanya yang nasah Sekejap kemudian barulah kesunyian itu dipecahkan oleh suara Lem Ki Tong Chu, Tong Chu Bendera Biru, In Yong yang berjulukan Bek, Louis Yang Tu, sepasang golok halilintar, itu, jadi bagaimana sekarang kesimpulannya? Apakah kita harus mempercayai berita itu atau tidak? Tidak ada yang langsung menjawab dan melihat wajah-wajah dari sekalian orang itu, nampaknya mereka terbagi dua bagian Ada yang mempercayainya dan ada yang tidak Kemudian terdengar suara Bugong Hwasio tegas menentukan sikapnya Aku kenal betul akan pribadi setan kecil itu, maksudnya Ting Hun Giok, sebab sejak kecil aku sudah ikut mengemongnya Ia cukup cerdas dan tidak sembarangan menilai orang, maka jika dia Sampai begitu yakin akan niat baik orang siim dari Kui Kiong itu, sembilan dari sepuluh pasti tidak meleset Jadi masih ada kemungkinan meleset satu bagian tanya sebun hem tanpa berani menatap Ting Hun Giok Ya, segala sesuatu dalam hidup ini adalah perjudian Kemungkinan salah langkah itu memang ada, tapi bukankah itu lebih baik daripada berdiri kebingungan sahut Bugong Hwasio Aku memilih kekilian San, di sana kita lebih yakin dapat menumpas Kui Kiong seakar-akarnya Aku juga akan kekilian San hampir bersamaan Lu Siong, Oh Yun Kim dan Mahiong menjawab Namun yang lainnya masih kelihatan ragu-ragu, sampai Kua Heng sebagai Tong Chu yang usianya paling tua berkata dengan ada yang sabar Kita tidak boleh gegabah dalam bertindak sebab akibatnya akan berbuntut panjang di kemudian hari Kalau kita bubarkan kepungan ini dan menuju kekilian San semua Bagaimana kalau ternyata tidak ada apa-apa di sana Sedangkan Tel Yong Heng Chu dan kaki tangannya yang saat ini sudah kita kepung di sini malahan lolos kembali dan memindahkan sarangnya ke lain tempat yang untuk mencarinya pun harus mulai dari permulaan lagi Aku punya akal, kata Ting Bun tiba-tiba Kita ambil jalan tengah saja Kalian saudara-saudara HWL Yong Pang tetap mengepung tempat ini Sementara itu biar aku dan istriku, puteriku serta Bu Gong Hweshyo menuju ke Kilian San untuk menggagalkan rencana keji itu Tidak bisa jadi, ayah Tiba-tiba Ting Bun menyanggah Kalau akan berangkat ke Kilian San ya harus berangkat semuanya Sebab kalau sebagian masih di sini, maka berarti Tel Yong Heng Chu tidak dapat menuju ke sana Dan tanpa hadirnya Tel Yong Heng Chu di Kilian San maka kaki tangannya pun tidak akan bergerak Mereka tentu akan merasakan bahwa rencana mereka sudah bocor dan memilih diam tak bergerak Jadi maksud Ting Kho Nio, kita harus melepaskan Tel Yong Heng Chu yang saat ini sudah jelas-jelas kita kepung ini Tanya Heki Tau G Chu, pon cu bendera hitam, kuatin syong yang berjulukan Yahui Miao, kucing terbang malam, itu Apakah ini bukan berarti ingin menangkap burung yang terbang tinggi dan burung yang sudah di tangan dilepaskan? Sahut Ting Hun Giok, masalahnya memang seperti perjudian, bisa menang bisa kalah Tinggal kalian mempercayai berita itu atau tidak Tetapi kalau menurut aku, aku mempercayai orang itu sepenuhnya Dan untuk percaya sepenuhnya ini aku sudah membuat banyak sekali pertimbangan Bukan percaya asal percaya saja Sikap Ting Hun Giok memang sangat meyakinkan Sayang sekali bahwa ia cuma seorang gadis remaja yang hijau pengalaman Andai kata yang bersikap demikian itu seorang pendekar seperti Tong Wi Hang dari Taibeng Sambutan mereka tentu tidak ragu-ragu lagi Sebaliknya Ting Hun Giok sendiri mengeluh Dalam hatinya, ternyata tidak mudah juga meyakinkan orang-orang itu Namun tidak menyalahkan mereka Sebab masalahnya memang bukan masalah ringan yang boleh diputuskan dengan serampangan saja Kami orang-orang HWL Yong Pang, pemimpin kami yang tertinggi saat ini adalah Siang Kuan Hiang Chu Sebelum ketua yang baru terpilih, kata In Yang mencoba menyingkirkan keraguan-raguan teman-temannya Karena itu keputusan terakhir biarlah diucapkan oleh Tian Li Yong Hiang Chu Siang Kuan Hong Tentunya setelah beliau mendengar pertimbangan-pertimbangan kita Keputusan yang mengambang seperti itu agaknya Yang paling bisa diterima oleh semua pihak dalam perundingan itu Sehingga diputuskan demikian dulu Ting Hun Giok agak kecewa juga Karena ia sebenarnya mengharap agar orang-orang itu mempercayai berita yang dibawanya Dan segera berbondong-bondong ke Kilian San untuk menumpas habis Tel Yong Hiang Chu dan komplotannya sampai seakar-akarnya Namun yang didapatnya hanyalah keputusan yang sebenarnya belum benar-benar pasti itu Tapi ia memang tidak bisa memaksa semua orang untuk mempercayai Im Biao Seperti ia sendiri juga mempercayainya Maka sambil menunggu datangnya Fajar Sambil menunggu datangnya Tian Li Yong Hiang Chu Siang Kuan Hong Ting Hun Giok mengambil waktu untuk beristirahat Sambil bercakap-cakap dengan kedua orang tuanya Sementara para Tong Chu kembali ke tempatnya masing-masing bersama dengan anak buahnya Mengawasi Kui Kiong dari segala penjuru Menjaga agar tidak ada yang lolos Ketika sendirian bersama ayah ibunya Ting Hun Giok bertanya Apakah ayah dan ibu juga tidak percaya kepadaku? Tong Wilian meraih kepala anak gadisnya dan mendekapkannya ke pundaknya Sambil berkata Kau jarang sekali sengotot ini, Agiok Maka agaknya aku benar-benar percaya kepadamu Dan ayah bagaimana? Sahut Ting Bun yang duduk bersandar pohon sambil memangku goloknya itu Memang seorang yang bagaimanapun jahatnya ada kalanya tiba-tiba menemukan setitik sinar terang dalam hatinya dan dia pun ingin kembali ke jalan yang benar Begitu pula orang Kui Kiong yang bernama Im Yeo itu agaknya demikian pula Sikap ayah ibunya itu membesarkan hati Ting Hun Giok Aku gembira ayah dan ibu mempercayai aku Ketahuilah, orang yang bernama L.M. Yeo itu semula ia sangat aku benci karena dialah yang menculik aku Tetapi seorang penjahat adalah seorang manusia juga Jika kita bersikap keras kepada mereka maka mereka akan tetap jahat Namun ada yang hatinya menjadi lunak karena mereka diperlakukan sebagai sesama manusia dan mereka pun merasa diri mereka sebagai manusia Meskipun aku juga sadar bahwa tidak berarti mereka lalu bebas dari hukum yang berlaku Im Yeo terperosok ke dalam Kui Kiong Karena keadaan masa kanak-kanaknya yang memaksa demikian Masa yang sangat pedih dan tak terlupakan baginya Terhadap orang seperti ini, akankah kita bersikap tegar tanpa ampun?